Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala muhammadin nabi Wa alihi tahirin wa sahabatia jima'in Sekarang kita masuk pada Al-Wahla Salisah Unit yang ketiga Ad-Darsus Salis Pelajaran yang ketiga Kalamun Nas Dengan tema Perkataan manusia Disini ada Al-Kalimat Al-Jadidah Ada kata-kata Yang baru Ihtaroma Yahtarimu Yaitu menghormati Gobiyun Gobiyah Yaitu dungu Tarot jala ya tarot jalu Berjalan kaki Orang yang berjalan kaki Juga ada Al-Mustalahat Al-Jadidah Istilah-istilah baru Sogo Yasugu Yaitu membentuk Atau merubah bentuk Ismul fa'il Ismul fa'il Ismul maf'ul Inilah istilah-istilah Dalam ilmu surah Marro rojulun Fishari' Rakiban himarahu Seorang laki-laki Berjalan di Sebuah jalan Mengendarai Keledainya Dan dia membiarkan Anaknya berjalan Maka manusia berkata Orang ini Tidak punya rasa sayang Raki ba'al al-himar Dia naik Keledainya Wa ja'ala waladahu As-sagir Yamshirajilan Dan membiarkan Anaknya yang kecil Berjalan kaki Sami'ar rojul Maka lahun nas Maka si laki-laki Tadi mendengar Apa yang dikatakan manusia Fatar al-jala Maka dia Berjalan kaki Wa ja'ala waladahu Yarkabu Kemudian membuat Anaknya Yang naik Wa marro ala Kaumin Faqalu Kemudian lewatlah Mereka Kepada Suatu kaum Yang lain Faqalu Maka kaum yang lain Ini berkata Hadal waladula Yahtarimu Abahu Anak itu kok Tidak punya hormat Kepada bapaknya Raki ba'al al-himar Dia naik Kedainya Wa taroka Abahu Yamshir Membiarkan Bapaknya Berjalan kaki Ala kodamaihi Di atas kedua kakinya Lagi-lagi Laki-laki itu Mendengar Apa yang dikatakan manusia Maka akhirnya Mereka berdua Menaiki Al-himar Keledai tersebut Wa marro ala Kaumin Maka Mereka lewatlah Kepada Kaum yang lain Yang lain lagi Maka kaum Dari berkata Hadhanil isnani Raki bani Ala himarin Miskin Dua orang ini Menaiki Seekor himar Yang sangat Keledai Yang sangat Lemah Tidak punya sayang Sama sekali Akhirnya Orang tua Dan anaknya ini Berjalan kaki Watarokadzohro al-himar Dan sama sekali Tidak Mengutakatik Punggungnya Keledai tersebut Wasaro ila janibi Mereka berdua Berjalan di Sisi Keledai tersebut Famarro Maka mereka Lewat Sebuah kaum Lewat ke Sebuah kaum Fakalu Maka Kaum tadi Berkata Hadar rojul Wabi Laki-laki ini Dungu Yam sim Awaladihi Berjalan bersama Anaknya Alal art Di atas Bumi Waya trukul himar Dan membiarkan Keledainya Berjalan Sendirian Fala yarkabuhu ahad Tidak ada yang Naik satu pun Indah zalika Maka ketika itulah Kalar rojul Laki-laki tadi Berkata Sadar Li waladihi Kepada anaknya Ya waladihi Wahai anakku Kalamun nas Omongan manusia Layantahi Tidak akan berhenti Walaukanal himaru Mahmulan Ala aidina Walaupun Atau Sampai Keledai itu Kita Angkat Ya Di atas Kedua tangan Kita Al-Asilah Pertanyaan Al-awwal Yang pertama Kaifah marro Rojul Fishari awal Bagaimana Laki-laki tadi Lewat Di jalanan Pada awal Kalinya Asani yang kedua Madakolahunnas Apa yang dikatakan manusia Indah marro Kibar rojul Ketika si laki-laki tadi Naik kendaraan Naik Naik Sementara Dan juga anaknya Bersama-sama Yang ketiga Salis Madakolahunnas Akhirun Apa yang Dikatakan Oleh laki-laki tadi Kepada anaknya Di akhirnya Ismul fa'il Wasmul maf'ul Kesimpulannya adalah Disini ada Ism fa'il Dan ism maf'ul Minal fi'lil ma'di As-sulasi Yang berasal dari Fi'l ma'di Yang tiga huruf Di dalam kalimat Di dalam jumlah Yang akan ada Dalam tabel ini Nanti ada Ism fa'ilnya Ada Fi'l surasinya Dan ada Wasmul fa'ilnya Yang pertama Marro rojulun Fi syari ro'kiban himaro Ya Dari jumlah Dari kalimat Seorang laki-laki Lewat di Jalan Sedang mengendarai Keledainya Nah disini ada Ism fa'il Ro'kib Kemudian Berasal dari Fi'l surasi Ro'kibah Dan wazan fi'lnya Adalah Fa'il Wazan ism fa'ilnya Adalah Fa'il Tarikan waladahu Yamsi alal aqs Membiarkan anaknya Berjalan di atas Bumi Disini ada Ism fa'il Tarik Taroka Fi'l surasinya Dan wazannya Adalah Fa'il Lahiz mayali Perhatikan Apa yang Berikut ini Yang pertama Ismul fa'il Ro'kib Ism fa'il Ro'kib Ya dulu Alalah Di komabil Fi'li Menunjukkan atas Orang yang Berbuat Perbuatan tersebut Yaitu Fi'l Ro'kibah Perbuatan pada Fi'l Ro'kibah Wasmul fa'il Tarik Adapun Ism fa'il Tarik Ya dulu Alalah Di komabil Fi'li Taroka Menunjukkan atas Orang yang Berbuat Pada Fi'il Taroka Meninggalkan Asani Yang kedua Jazmul fa'il Ism fa'il Juga Datang Minal fi'il Madi As-sulasi Dari fi'il Madi As-sulasi Ala fa'il Dalam bentuk Fa'il Wasmul fa'il Ay Bizyalati Alifin Dengan Adanya Tambahan Alif Ba'da Fa'il Fi'li As-sulasi Setelah Fa'fi'il Yang Tiga huruf Wa Kasri Ain Fi'li Kemudian Mengkasroh Ain Fi'ilnya Kemudian Dari Kalimat Dari jumlah Kanal Himaru Mahmulan Ala Aydina Ini ada Isim Maf'ul Yaitu Mahmul Dari Fi'il Sulasi Hamala Yang Wazan Isim Maf'ul Tentu Adalah Maf'ul Lahiz Mayali Perhatikan Berikut Ini Yang Pertama Ismul Maf'ul Mahmul Isim Maf'ul Mahmul Ya Dulu Ala Ladi Wa Ku'ala Hilfil Menunjukkan Atas Orang Yang Dikenai Perbuatan Hamala Ya Yang Kedua Ja'asmul Maf'uli Minalfi'il Madi Sulasi Isim Maf'ul Itu Datang Dari Filsulasi Madi Ya Dalam Bentuk Maf'ul Wazanya Maf'ul Ay Yaitu Bizyadati Dengan Tambahan Mim Dengan Tambahan Huruf Mim Kobla Fa'il Fi'li Sebelum Fa'il Wa Ziyadati Wawin Dan Tambahan Huruf Waw Kobla Lam Fi'li Sebelum Lam Fi'li Al Ku'aid Kaidahnya Bagaimana Yang Pertama Ismul Fa'il Ismunya Dulu Ala Ladi Koma Bil Fi'li Al Mustariki Ma'ahu Fi'l Asli Ism Fa'il Adalah Ism Yang Ada Bersamanya Di Dalam Asalnya Artinya Yang Sesuai Dengan Asal Dari Fi'il Tersebut Yang Kedua Ism Fa'il Bisa Dibentuk Dari Filsulasi Yang Wazlanya Fa'il Seperti Katib Roji Zahib Katib Orang Yang Menulis Roji Orang Yang Kembali Zahib Orang Yang Pergi Asalis Yang Ketiga Ismul Maf'ul Ismul Ismunya Dulu Ala Ladi Wa Ko'alil Fi'lu Al Mustariku Mahu Fi'l Asli Ism Yang Menunjukkan Atas Perbuatan Fi'il Yang Sama Di Dalam Sumbernya Di Dalam Makna Asal Dari Fi'il Tersebut Yang Keempat Ismul Ismul Mahf'ul Ismul 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 Dibentuk Dari Filsul Yang Wazranya Mahf'ul Seperti Maktub Yang Ditulis Mahmul Yang Dibak Masyukur Yang Disyukuri Selesai Selesai